Komitmen Universitas Januswantoro Semarang untuk selalu menjadi kampus bebas narkoba yang sudah dimulai sejak tahun 2015 ini disampaikan Rektor Universitas Januswantoro Semarang dalam kegiatan DINUS INSIGHT yang merupakan rangkaian program pengendalan kampus kepada sekitar 3.500 mahasiswanya pada Senin Siang di kampus Udinus di Jalan Imam Bonjol Semarang. Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, setiap tahun ajaran baru Udinus selalu menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Tengah untuk memberikan edukasi kepada setiap mahasiswa barunya. Tidak terkecuali pada penerimaan mahasiswa baru tahun ini yang menghadirkan langsung Kepala BNNP Jawa Tengah Brigadir Jenderal Polisi Heru Pranoto. Dalam paparannya, Heru Pranoto meyakinkan kepada para mahasiswa baru bahwa narkoba adalah musuh bersama dan harus dicegah sedini mungkin. Kepala BNNP Jawa Tengah juga mengapresiasi langkah Udinus yang terus berkomitmen untuk menjadikan kampusnya sebagai kampus bebas narkoba. Kepala BNP Jawa Tengah Mas di 2045 juga salah satunya adalah membenteng mereka untuk tidak terpapar penyalahgunan narkotika. Oleh karenanya momen ini saya memberikan apresiasi kepada Udinus dalam melalui Prof. Edi selaku Rektor Udinus. Karena dengan memberikan, dengan mencanangkan tentang kampus bersinar, bersidari narkotika atau narkoba ini salah satu komitmen kuat bahwa betul-betul kampus ini harus betul-betul bersih sehingga anak-anak mahasiswanya betul-betul disiapkan untuk generasi menerus ke depan. Menjadi calon-calon pemimpin ke depan, bisa menjadi profesionalisme, bisa menjadi orang birokrat dan sebagainya lah kira-kira itu. Dalam DINUS Insight yang digelar Senin pagi, Rektor Udinus juga menanda tangan di komitmen sebagai kampus bersinar atau bersih dari narkotika. Selain itu, para mahasiswa baru juga diajak untuk ikrar bebas narkoba yang mempunyai konsekuensi besar, yakni setiap mahasiswa yang kedapatan menggunakan narkoba akan dikeluarkan dari kampus. Sebagai tindakan nyata, Udinus bersama BNNP Jawa Tengah secara berkala juga menggelar tes urin untuk mengetahui ada atau tidaknya mahasiswa maupun tenaga kependidikan yang menggunakan narkoba. Seperti kita ketahui, narkoba ini menyasar anak muda dan mereka menganggap kampus ini sebagai pasar karena anak-anak muda ini kan long life, panjang umur. Sehingga kalau kena, mereka akan umurnya panjang masih ya. Dan kedua, kalau kena, mereka bisa ngerek teman-temannya. Nah, kami tentu nggak mau Udinus dijadikan seperti pasar semacam itu. Kami pengen Udinus ini kampus bebas narkoba. Dan komitmen ini sudah kami canangkan sejak 2016 yang lalu. Jadi, setiap saat kami akan ada operasi urin, tes secara mendadak, rutin, dan acak. Bisa pagi, siang, malam, mohon silahkan BNN kalau datang, tes sekitar 250 sampai 300 di tes. Karena yang bebas narkoba, Bang. Dan kalau ketahuan ada narkoba, ya langsung kita keluarin aja. Supaya nggak nular-nularin, kira-kira gitu. Udinus sendiri menjadi salah satu kampus pelopor dalam hal pemberantasan narkoba. Sehingga akan terus berkomitmen dalam hal pencegahan peredaran narkoba, khususnya di kampusnya. Dari Udinus, Tutup Carita, melaporkan.